Berhati-hatilah pemerintah saat meninggalkan barang berharga dan uang di dalam kendaraan. Di Bandar Lampung-Lampung, uang ratusan juta rupiah milik perusahaan suasana raib di kondol kawanan pencuri dengan modus pecah kaca mobil. Petugas Inavis Polresta Bandar Lampung beserta Polsek Sukarame menggelar olah TKP di salah satu pusat perbelanjaan di wilayah Wayahalim, Bandar Lampung. Di area parkir pusat perbelanjaan ini sebelumnya terjadi aksi pencurian uang sebesar 551 juta rupiah dengan modus pecah kaca kendaraan milik korban. Korban Christian Siotang meninggalkan uang di dalam mobil usai bertransaksi di sebuah bank. Dari rekaman kamera pengawas CCTV terlihat tuh orang terduga pelaku datang menggunakan sepeda motor, mendekati mobil milik korban yang terparkir di depan toko pusat perbelanjaan. Dan juga meninggalkan kendaraan. Modusnya adalah untuk mereka, untuk korban begitu tiba partir di halaman rasmat, kemudian meninggalkan uang yang ada di bawah daspor, kemudian tinggal masuk sementara. Begitu masuk kembali ke mobil, uang tersebut sudah tidak ada. Polisi sudah menggelar olah TKP dan menerima laporan korban. Polisi juga masih melakukan penyelidikan dengan berbekal rekaman kamera pengawas CCTV di lokasi kejadian. Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah, TV One, mengembarkan.